Pemirsa gudang minyak ilegal yang berada di RT5 Desa Simpang Rantau Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, hangus terbakar. Kebakaran ini diakibatkan dari api rokok dan atas insiden tersebut, Tarmizi, pemilik gudang tersebut ditetapkan sebagai DPO. Gudang minyak ilegal tepatnya di Desa Simpang Rantau Gedang, Kecamatan Merasam, Kabupaten Batanghari terbakar. Pada kebakaran tersebut, menurut informasi yang dihimpun, api sudah membesar dan terjadi beberapa kali ledakan. Pemilik gudang tersebut, Tarmizi, saat kejadian tidak berada di lokasi dan diduga kabur. Dirinya berhasil melarikan diri, atas kejadian tersebut dirinya diletapkan sebagai tersangka dalam insiden kebakaran gudang minyak ilegal dan termasuk dalam daftar pencarian orang. Sampai saat ini, dirinya belum berhasil ditemukan dan masih dalam penyelidikan. Gudang minyak yang diduga ilegal ini masih dilakukan pemeriksaan. Ditemukan sebanyak 10 drum, 1 tetmon dan juga 4 drum yang diketahui berikikan BBM jenis bensin dan solar yang diperkirakan sebanyak 1000 liter di dalam gedung yang berukuran 3x5 meter persegi. Kebakaran diakibatkan kelalaian pekerja yang sedang bekerja sambil merokok. Pada saat menyalin bensin dari jerigen, api rokok menyambar ke minyak yang dituangkan. Alhasil, api tidak dapat dipadamkan dan menyebabkan kebakaran hebat dan terjadi beberapa kali ledakan. Kebakaran hebat ini pun bisa diatasi oleh tim Damkar dengan kurun waktu kurang lebih 2 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Tikbal, Jek TV, laporkan. Terima kasih telah menonton!